Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi, letusan kali ini disertai suara dentuman yang sangat keras terdengar sampai ke pos pengamat Gunung Api Marapi di Bukit Tinggi atau berjarak sekitar 15 sampai 20 km. Tidak ada laporan terjadinya hujan abu vulkanik, sementara ketinggian kolom letusan tidak teramati karena tertutup kabut. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Data, Sumatera Barat, letus pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, Rabu Siang. Erupsi pertama dalam bulan Agustus ini disertai suara dentuman keras membuat warga berhamburan keluar rumah. Kerasnya dentuman pun terdengar oleh warga di kota Bukit Tinggi hingga radius 15 sampai 20 km dari pusat erupsi di Kawah Fairbank di puncak Gunung Marapi. Seismograf di pos pengamatan Gunung Api, PGA Marapi di belakang balok Bukit Tinggi, mencatat erupsi terakam dengan amplitude maksimum 30 mm dengan lama atau durasi kempal letusan lebih kurang 48 detik. Ini erupsi di Gunung Marapi tanggal 21 Agustus 2024 pada pukul 12.40. Namun tinggi kolom abu tidak teramati karena sedang yang kami amati itu sampai di pos pengamatan terdengar suara dentuman yang sangat keras. Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Masyarakat, penguncuk, dan wisatawan dilarang beraktifitas dalam radius 3 km dari Kawah di puncak Gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumater Barat, Wadius Kumbang, INews melaporkan. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumater Barat, Wadius Kumbang, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.